1. Lionel Messi dikait-kaitkan dengan Juventus Menurut laporan Cadena SCR, Juventus dalam posisi yang tepat untuk mendatangkan Messi pada bursa transfer musim panas 2020. Sejumlah alasan pun melatar belakangi kenapa Messi bisa segera mendarat di Stadion Allianz. Apa saja, berikut tiga alasan Messi gabung Juventus dan duet bareng Cristiano Ronaldo. 3. Luis Suarez Bukan rahasia umum, Suarez dan Messi memiliki hubungan yang sangat akrab. Saking dekatnya, Messi dan Suarez kerap mengajak keluarga mereka untuk berlibur bersama-sama. Uniknya di saat yang bersamaan, baik Suarez dan Messi sama-sama hendak meninggalkan Barcelona pada musim panas 2020. Untuk Suarez, ia semakin dekat dengan pintu masuk Stadion Allianz. Menurut laporan jurnalis-jurnalis olahraga Italia seperti Romeo Agesti dan Gianluca di Marzio, Juventus paling berpeluang mengamankan Suarez. Karena itu, keputusan Suarez, pindah ke Juventus bisa memantapkan hati Messi untuk melanjutkan karir bersama Bianconeri julukan Juventus. 2. Cristiano Ronaldo Pecinta sepak bola netral menantikan duet Messi dan Cristiano Ronaldo. Sekadar diketahui sejak 2008, Ronaldo dan Messi selalu bersaing menjadi pemain terbaik, entah itu FIFA World Player of the Year maupun Ballon d'Or. Karena itu, bukan tak mungkin Messi siap mengabulkan permintaan pencinta sepak bola di atas. Jika kombinasi di atas terlaksana, betapa berbahayanya lini depan sinyonya tua, yakni memiliki pemain yang di setiap musimnya dapat menggaransi minimal 30 gol. 1. Trophy Liga Champions Semenjak memenangkan trofi Liga Champions pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Messi tak pernah lagi meraih trofi si kuping besar. Pencapaian terbaik Messi setelah tahun 2014 sampai tahun 2015 hanya membawa Barcelona lolos ke semifinal Liga Champions tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun, dengan hengkang ke Juventus, Messi dapat mengakhiri pacek klik trofi Liga Champions. Benar, Juventus sejak 1995 tak pernah lagi memenangkan trofi Liga Champions. Namun, dengan kehadiran pemain sekelas Messi dan Ronaldo, langkah Juventus memenangkan gelar Liga Champions semakin mudah. Jika dikalkulasi, jumlah trofi Liga Champions Messi dan Ronaldo mencapai 9 buah. Bahkan di era Liga Champions yang dimulai pada tahun 1992 sampai tahun 2019, Ronaldo tercatat sebagai pesepak bola dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak. Yakni 5 gelar Okezone.com Bagaimana menurut Anda?